Halo pemirsa, senang sekali kami bisa berjumpa kembali dengan Anda di akhir pekan ini di acara favorit kita bersama yaitu Reporta So Weekend. Dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar. Dan Arya Temudianto, apa kabar pemirsa? Semoga semua rencana Anda di akhir pekan ini berjalan lancar dan menyenangkan. Nah ngomong-ngomong akhir pekan, di Amerika Serikat, di Washington DC, ini merupakan saat-saat yang mungkin terindah ya. Pasir semis di Washington DC itu identik dengan jutaan wisatawan datang ke sini untuk menikmati keindahannya. Tidak hanya bunga sakura, tapi juga memang landscape-nya Washington DC itu sangat indah ya. Menarik kalau lagi musim semis seperti ini. Dan dampak negatifnya adalah alergi saya nih. Alergi polen atau serbuk ya. Serbuk bunga, sari dan segala macam itu datang dari bunga, datang dari pohon, ternyata itu menyebabkan alergi. Betul. Orang-orang yang tadinya misalnya pendatang gitu ya, yang sudah lama datang di Amerika Serikat, tadinya nggak merasakan alergi, tapi beberapa tahun belakangan itu mereka akhirnya kena juga alergi. Kena juga. Jadi ini memang developmentnya ya, mungkin saking banyaknya jenis pohon yang ada di ibu kota Amerika Serikat ini, jadi membuat orang-orang yang tadinya tahan banting menjadi sensitif juga. Ya namun begitu di akhir pekan seperti ini, kita banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepada Anda antara lain. Ada jutaan buku anak di Amerika Serikat, namun bagi warga minoritas seperti keturunan Asia, buku-buku yang mewakili mereka masih terbatas. Karena itu, seorang pengacara memutuskan menjadi penulis buku dan mempromosikan keragaman dalam buku-buku anak. Pemerintah kota New York memasang awat pemindai senjata dalam beberapa bulan mendatang di stasiun-stasiun kereta bawah tanah atau subway. Maret lalu terjadi banyak kasus kekerasan yang juga melibatkan senjata api di dalam kereta bawah tanah di kota New York. Boston Marathon, lomba lari marathon tertua di dunia, baru saja usai diselenggarakan di Amerika. Ajang yang menjadi mimpi bagi banyak pelari di dunia ini diikuti pula oleh pelari-pelari Indonesia yang meraih prestasi maraton prestisius, yakni mendapatkan medali Six Star. Pemirsa sebagai kota megapolitan, New York City memiliki sebuah transportasi umum yang sudah berusia ratusan tahun, yaitu subway atau kereta api bawah tanah. Dan ini menjadi andalan bagi warganya, bagi pemerintah kota setempat, keselamatan dan keamanan para penggunanya menjadi prioritas utama mereka ya. Betul Ian, dan dalam beberapa bulan terakhir di kota New York, terutama di stasiun-stasiun subway, terjadi sejumlah tindak kekerasan. Dan Maret lalu bahkan kekerasan dengan senjata api. Oleh karena itu, pemerintah kota New York berencana dalam beberapa bulan ke depan akan memasang alat-alat pemindai senjata api di sana. Bagaimana perkembangannya? Ikuti laporan berikut ini. Tahun 2022, sebuah tembakan mengenai langsung 10 orang di dalam kereta bawah tanah atau subway. Sang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Maret lalu sebuah pertikaian antara dua pria berakhir dengan tembakan senjata di dalam kereta. Kasus-kasus kekerasan seperti ini memicu kekhawatiran publik New York terhadap keamanan sistem kereta bawah tanah. Pemerintah kota New York baru-baru ini merespon dengan rencana pemasangan alat pendeteksi senjata api di stasiun kereta bawah tanah. Ayo, Mike. Berserah. Itu penjara sebenarnya, tapi itu tidak memiliki penjaraan. Kita akan mempunyai penggunaan dan penggunaan polisi untuk sistem penjaraan elektronik 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 di sini di New York City. Ini mengembangkan perjalanan 90 hari sebelum teknologi ini bisa dipercayai dan dipergunakan di kota kita untuk membantu menjaga New York yang aman. Data kepolisian NYPD per Februari 2024 sebut tindak kriminalitas di subway menurun 15% dibandingkan Februari tahun 2023. Meski demikian, secara sikis, warga New York tidak merasa sepenuhnya aman. Data kriminalitas di kereta bawah tanah subway masih tergolong tinggi berdasarkan data dari pengelola kereta MTA per tahun 2023. Termasuk datanya adalah serangan fisik yang terjadi satu setengah kali per hari. Di luar isu kriminalitas, para pengguna kereta subway masih harus juga berhadapan dengan berbagai isu lainnya termasuk isu tunawisma yang semakin marak, isu kebersihan, dan juga isu hamat tikus. Meski didapatkan dengan isu-isu tadi, namun pengguna kereta subway masih tergolong ramai meski angkanya masih mencapai 70% dari angka pra-pandemi. Dibandingkan kota-kota megapolitan dunia lainnya, minat penggunaan sistem kereta New York belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih pasca pandemi. Kasus penembakan senjata secara statistik hampir jarang terjadi di subway. Meski demikian, isu ini jadi sorotan secara umum yang mempengaruhi persepsi masyarakat soal keamanan mereka secara umum. Pemasangan pemindai senjata ini menurut analis jadi salah satu upaya agar masyarakat merasa aman dan angka pengguna kereta kembali seperti sedia kalah. Sebelumnya gubernur New York berinisiatif terjunkan lebih dari seribu personel aparat keamanan untuk melakukan penjagaan dan pemeriksaan tas di stasiun kereta tersibuk New York. Dari kota New York, Remy Wujaksana, VOA. Pemirsa, subway di kota New York merupakan salah satu ikon dari kota The Big Apple ini dan usianya sudah beroperasi selama ratusan tahun sehingga bukan hanya isu keamanan yang dihadapi tapi juga isu kebersihan, pemirsa. Jadi kalau subway di kota New York itu ya seringkali kita tercium bau yang agak tidak menyenangkan lalu juga banyak tikus. Nah tapi ini upaya pemerintah dari kota New York itu untuk bisa meningkatkan keamanan itu lumayan patut diacungnya jempol. Ya saat ini dan kalau memang dilihat dari TV atau video ataupun juga dari film-film memang keren ya tapi coba deh alami sendiri memang hirup pikuk dan baunya itu khas. Oke pemirsa masih ada liputan lainnya jadi jangan kemana-mana stay tune di Reportase Weekend. Terima kasih telah menonton! Anda masih menyaksikan Reportase Weekend yang kami bawakan dari Studio VOA di Washington DC. Nah pemirsa mungkin di akhir pekan ini Anda ingin mengajak putra-putri Anda untuk membaca buku entah ke perpustakaan atau beli buku baru di toko buku atau ingin membacakan putra-putri Anda buku yang baru. Nah ini sebetulnya ada sebuah tantangan tersendiri ya di kalangan masyarakat Amerika yang majemuk itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan representasi karena sebagai warga minoritas ya sebagai warga Asia itu kan tidak terlalu banyak buku-buku apalagi yang terkenal yang klasik itu merepresentasikan kita sebagai orang Asia karena memang ada banyak sekali jutaan buku anak-anak di Amerika dan tidak semuanya bisa memwakili terutama keturunan minoritas seperti Asia namun seorang pengacara di Amerika yang juga adalah keturunan Asia dia memutuskan untuk menulis buku anak-anak agar buku anak-anak yang menceritakan latar belakang Asia bisa ditemui di pasaran lebih banyak lagi berdasarkan pengalamannya sendiri kita lihat liputannya seperti apa Buku You Are Here menceritakan 12 tokoh yang terjebak di sebuah bandara saat terjadi insiden rasisme dan bagaimana anak-anak Asia Amerika menghadapinya lewat buku ini Alan ingin mengingatkan pembaca bahwa orang Asia Amerika sama seperti masyarakat pada umumnya Sebagai seorang kutub buku Alan ingin memberikan anak pertamanya banyak buku namun mencari buku yang pas tidak semudah itu Maka Alan yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara menulis buku sendiri Propesi atau ramalan terbit ketika anak pertamanya masuk SMP Orang tua Alan berasal dari Korea dan dia dibesarkan di Brooklyn, New York Alan mengisi masa kecil dengan penuh kesederhanaan Alan berharap Keragaman dalam buku anak-anak menjadi hal yang lazim dan tidak lagi susah dicari University of Wisconsin Medicine yang meneliti keragaman dalam buku anak-anak sejak tahun 1994 mencatat bahwa penokohan dalam buku anak-anak di Amerika semakin beragam Pada tahun 2023 tokoh-tokoh Asia mencapai 18% disusul kulit hitam 15% dan latin 11% namun demikian angka ini masih jauh di bawah kulit putih yang mendominasi Dari Washington DC saya Ryo Tuasikal dan tim VOA Menurut data Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2020 tercatat ada sekitar 20,6 juta warga Asia di Amerika Serikat atau sekitar 6,2% dari populasi di negara ini walau jumlahnya minimum atau minoritas tapi warga Asia di Amerika Serikat sangat terintegrasi dengan majemuknya masyarakat dan mencetak segudang prestasi salah satunya adalah di bidang entertainment ya Ian Ya benar sekali seperti seorang artis berdarah Indonesia ini Amira Zaki yang mempunyai berbagai prestasi di dunia entertainment di Amerika beritanya ada di VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama Hey guys Welcome to VOA Entertainment Update You won't stop shop for everything pop Minal Aydin Wafa Izin Mohon maaf baik dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Nah selain kita merayakan liburan lebaran ada momen yang mengharumkan tanah air Artis Indonesia Amir Zaki baru saja mencatat sejarah di Amerika Serikat Oh my god they play by song Penyanyi R&B Indonesia yang sedang naik daun Amira Zaki menjadi artis Indonesia pertama untuk bergabung dengan musik distributor bergensi United Masters mengikuti langkah beberapa musisi ternama termasuk Grammy winner Toby Wigwe multi platinum artist Brent Payes serta Alina Baraz Amira Zaki sebelumnya juga menjadi satu-satu penyanyi Indonesia yang ikut kompetisi musik American Song Contest dengan host Snoop Dogg dan Kelly Clarkson Nah speaking of making history pasti kalian udah pernah nonton dong film horror KKN di Desa Penari Nah sekarang ada prequel-nya yang tidak kalah seremnya Setelah memecahkan rekor sebagai film terlaris di Indonesia dengan KKN di Desa Penari Production House MD Pictures kembali mencatat sejarah dengan prequel Badarauhi di Desa Penari film Asia Tenggara pertama yang diproduksi dengan kamera digital IMAX bahkan ini adalah satu dari hanya lima film di tahun 2024 yang ditayangkan untuk bioskop IMAX di seluruh dunia Disutardarai oleh action horror filmmaker terkebuka Indonesia Kimo Stambol film ini dipintangi oleh Modi Afrasina Jody Pranata Ardith Erwanda serta kembalinya Olyasara ke film warah lama ini Untuk premiere di Amerika Serikat MD Pictures berkerjasama dengan distributor terkenal Lionsgate yang sebuahnya merilis film-film blockbuster Hollywood termasuk film warah lama John Wick Hunger Games dan Twilight serta Oscar winning movie La La Land Para diaspora Indonesia dan pencinta horror lainnya memenuhi teater di Los Angeles pada tanggal 4 April untuk menghadiri premiere Badarauhi film yang sangat diantisipasi ini sudah bisa ditonton di bioskop di seluruh Indonesia sejak tanggal 10 April 2024 selama liburan Idul Fitri Halo VOA Indonesia I'm Jordi Pranata Olyasara I'm Mamby Ardith Erwanda Timo Stambul and stay tune on VOA Ini nih Idi serem banget film ini tapi gokil keren sekali so be sure to buy your tickets karena menurut saya nonton film itu pas untuk menghibur diri saat liburan lebaran oke sekian dulu dari VOA Entertainment Update saya Gandira Patama signing up dari studio VOA di Washington DC I'll see you next time peace thank you Gandira wah film Indonesia diputar di bioskop-bioskop di Amerika dengan distributor yang juga terkenal disini yang memwakili berbagai bioskop-bioskop di Amerika yaitu Lionsgate jangan-jangan akan ada filmnya nih di dekat Washington DC kita nonton yuk aduh aku sebetulnya gak terlalu suka sih pemirsa sama film horror tapi horrornya tipis atau horror besar belum nonton oke oke kalau misalnya horror tipis atau nontonnya rame-rame gak apa-apa ya tapi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba popcorn muncrat kemana-mana kalau saya kaget tapi gak apa-apa demi mendukung film Indonesia saya beranikan diri pemirsa untuk nonton oke sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana reportase weekend masih akan segera kembali setelah pesan berikut selamat menikmati pemirsa anda masih bersama reportase weekend sebuah ajang lomba marathon yang terkenal di dunia yaitu Boston Marathon baru-baru ini berlangsung diikuti oleh ribuan peserta dari ratusan negara tidak hanya dari warga setempat tapi juga pelari internasional ikut berlari di ajang yang memiliki persyaratan cukup ketat untuk berpartisipasi di Boston Marathon betul ini merupakan salah satu ajang maraton yang paling diminati dan juga salah satu yang paling ini ya menjadi incaran para pelari elit maupun juga para pemula dan ini diikuti pula oleh para pelari dari Indonesia yang kali ini mengincar medali six star nah apa sih namanya medali six star itu seperti apa kita ikuti laporannya bersama Valdia Baraputri dari ajang Boston Marathon berikut ini Boston Marathon adalah hari yang spesial bagi pelari dan warga kota ribuan orang keluar untuk menyemangati para pelari yang berlari pada jalur sepanjang sekitar 42 km tahun ini lebih dari 29.000 pelari dari 118 negara ikut serta pada maraton tertua di dunia itu termasuk pelari-pelari Indonesia Boston Marathon terkenal sulit untuk diikuti karena hanya bisa didapatkan dengan dua jalur lari di bawah waktu yang telah ditentukan yang dinamakan Boston Qualified atau menggalang dana untuk amal minimum 5.000 dolar AS atau 81 juta rupiah Indrajit Harbani berhasil masuk jalur kualifikasi saya mesti lari maraton di tempat lain di bawah 3 jam 25 seneng banget karena udah latihannya mati-matian saya kemarin selama berapa bulan terakhir saya berusaha 100 km per minggu Boston Marathon pertama kali diselenggarakan 128 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 6 maraton paling bergensi di dunia pelari yang bisa menyelesaikan seluruh maraton di London Tokyo Berlin Chicago New York dan Boston akan meraih medali 6 star atau medali 6 bintang kami mengikuti 3 pelari yang akan berusaha meraih 6 star tahun ini mereka berhasil menggalang dana bagi asosiasi yang membantu pelari tuna netra saat ini saya berada di titik supporter yang cukup populer pada Boston Marathon yakni di KM ke-21 atau separuh jalan dari seluruh maraton lokasi ini berada di Wellesley Massachusetts di luar kota Boston berlari maraton membutuhkan ketahanan mental yang sangat kuat sehingga peran supporter seperti ini dianggap penting karena memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada pelari di jalur maraton yang sangat panjang Yuwanita Rohali sudah 7 kali menjadi supporter untuk keluarga yang mengikuti maraton besar dunia menurutnya menyemangati pelari maraton membutuhkan strategi kita sebagai supporter itu adalah bagaimana kita bisa ketemu mereka di banyak poin di banyak cheering point kita harus planning di titik mana kita bisa ketemu mereka kita harus naik public transportation apa apakah naik train atau naik mobil atau bahkan kita sekedar berlari-lari itu bisa setiap pelari dapat dipantau melalui aplikasi Boston Marathon kecemasan kecemasan sempat meningkat saat salah satu pelari mengalami keram pada akhirnya maraton adalah proses panjang yang tidak selalu berjalan mulus namun ketika garis finish di depan mata diiringi teriakan semangat kota Boston perjuangan untuk mendapatkan six star pun terbayarkan meski telah meraih six star mereka berencana untuk terus berlari pokoknya tujuannya kita harus beat ourselves maraton kan cuma diri kita versus diri kita sendiri aja soalnya kan dari Boston Massachusetts Valdiabara Putri dan tim VOA ya tadi mendapatkan tapi dia juga terharu ya wah senang sekali dan kota Boston memang kemarin lagi cerah banget kebetulan saya ada di Boston tapi bukan marathon pemirsa lagi liburan healing-hiling tipis ke area pantainya dan cerah sekali dan mengingatkan saya bahwa Anda sekarang bisa melanjutkan lagi waktu santai Anda di akhir pekan ini karena kita akan pamit dulu dari reportase weekend saya Ian Umar dan Ariad Mebudianto tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa stay safe and stay healthy dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati